oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke praktikum pengantar sistem tertanam dan robotika untuk praktikumnya kita lanjut ke rangkaian nomor 3 oke untuk rangkaian nomor 3 kita coba RGB LED red green blue jadi 1 LED itu isinya 3 warna jadi di dalamnya ada 3 LED kecil yang bisa kita atur secara individual jadi pinnya ada 4 jadi ada pin untuk warna merah kemudian warna hijau dan warna biru kemudian dari 3 ini disatukan groundnya jadi pinnya ada 4 untuk RGB LED nah tiap pin kita beri resistor 330 atau bisa juga 1 resistor di ground saja jadi tergantung kita maunya gimana kalau resistornya individual kita bisa atur tiap intensitas cahaya tiap LED nya misalnya biasanya LED warna merah ini yang agak paling terang daripada yang lain kita bisa beri resistor lebih tinggi nah untuk menghemat komponen kita bisa juga untuk menggantinya dengan 1 resistor jadi resistornya cuma 1 yang terhubung ke ground yang tergantung implementasi oke kemudian untuk LED RGB kita bisa buat memancarkan semua warna tergantung intensitas cahaya RGB nya misalnya kita mau warna putih berarti RGB ketiganya 100% sama kayak warna di CSS misalnya kita mau warna kuning berarti red sama green nyala full bluenya 0 nanti kita lihat di contoh kodenya oke ini RGB LED jadi pink nya kakinya ada 4 kaki yang paling panjang ini ground kemudian kaki yang lain nah biasanya kan gak hafal juga sih dicoba-coba saja jadi dinyalakan salah satu kaki nanti warnanya apa ini skemanya gampang saja nih jadi yang red ke pin nomor 9 di arduino kemudian yang green pin nomor 10 bluenya pin nomor 11 oke ini dipilih pin nomor 9 10 11 karena pin ini bisa PWM jadi pin nya kan pin digital tapi bisa analog output ini tugas yang kemarin kalau sudah ada yang kenal ada yang sudah pakai write analog itu pakai PWM oke untuk yang write analog itu nilainya dari 0 sampai 255 jadi resolusi outputnya 8 bit kalau yang input kan analog input kemarin resolusinya 10 bit 0 sampai 1023 kalau yang output output analog dari PWM ini resolusinya 8 bit ya sesuai dengan arduino dia pakai micon nya arsitektur 8 bit jadi nilainya dari 0 sampai 255 0 itu 0 volt 255 5 volt oke jadi RGB 9 10 11 kemudian dari ground ya ke ground udah itu aja yang 5 volt gak kita pakai karena voltasenya kita dapatkan dari pin output 9 10 11 oke kemudian apa itu PWM jadi analog write kalau analog read pakai pin khusus analog jadi ada rangkaian ADC analog to digital converter itu resolusi 10 bit kalau analog write itu kita pakai pin digital pin digital yang mendukung PWM pulse width modulation jadi arduino bisa mengeluarkan sinyal analog jawabannya gak bisa karena yang dikeluarkan sinyal digital tapi bisa kita akali jadi Nyes akalinya pakai PWM jadi di di akal ini di fake jadi misalnya kita mau mengeluarkan setengah volt maka duty cycle jadi siklus hidupnya itu 10% hidup 90% mati jadi 10% dari 5 volt nah ini siklusnya cepat ya 1000 kali berarti ini kalau 1000 kali periodenya ini 1 milisecond misalnya kita pingin keluarannya 2,5 volt maka siklusnya siklus kerjaannya 50% dapat 2,5 volt dan seterusnya jadi bisa kita variasikan dari 0 sampai 5 volt nilainya analog jadi untuk write-nya 0 sampai 255 kalau mau 50% berarti setengah dari 256 jadi set nilainya 127 oke terus lanjut ke kodenya kodenya ada sintaks yang baru ini gak baru sih ini sama dengan C jadi ada looping for X X-nya nanti di deklarasikan dulu di atas integer X kemudian ada if else kemudian ada delay nah delay ini sudah kita pakai di kemarin yang blinking oke terus nanti lednya akan nyala nanti dari kodenya nyalanya berubah dibubah warnanya kemudian ini troubleshooting ini gak kita pakai kita pakai simulator kemudian aplikasi di dunia nyata yang biasanya dipakai di komputer gaming pakai RGB LED jadi keyboardnya mouse-nya macem-macem bagi yang suka RGB LED kalau saya mau gak suka oke kita coba di TinkerCAD saya fullscreen oke ini rangkaiannya jadi untuk di TinkerCAD cari saja yang LED RGB LED ini LED RGB lakinya ada 4 kemudian taruh di breadboard mana saja bebas terus disini ada bantuan labelnya di kakinya ada labelnya red ground cathode blue kemudian green jadi rednya ke 9 kemudian greennya ke 10 blue ke pin nomor 11 9 10 11 pin PWM jadi bisa untuk analog output bisa right analog kemudian ground ke ground kita ambil aja pin ground yang disini biar gak terlalu panjang kabelnya nanti kalau kalian bikin IC juga desainnya kayak gitu jangan panjang-panjang kabelnya karena kabelnya mahal kalau bikin skala besar tuh numpuk nih makin panjang makin numpuk biayanya kemudian disini saya hemat resistornya satu saja di ground oke terus kodenya di SEK circuit circuit nomor 3 RGB LED nah disini ada deklarasi pin yang red green sama blue ini berupa variable global di luar fungsi kemudian ini delay nya di set 1000 ini bisa di atur set up sebagai pin output yang 9 10 11 terus ini masuk ke fungsi utama dia panggil fungsi main colors main colors menampilkan warna red green blue yellow cyan purple white kemudian tadi delay nya 1 detik terus bisa juga di coba tinggal di comment green aja nih yang main colors coba yang show spectrum tapi spectrum nya enggak full dari spectrum red ke green kemudian blue ke red silahkan di otak atik kalau mau spectrum nya yang full oke terus kita lihat yang fungsi main colors ini untuk set semua light off jadi RGB low semua terus ini set red r nya high green 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 high dan seterusnya soalnya yellow yang tadi saya bicarakan red green nya di set high oke kalau white semuanya high kemudian untuk spectrum nah ini pakai fungsi bantuan RGB untuk meng-set light nya terus di looping aja dari 0 sampai ini pakai 767 37 terus nah ini deklarasi X nya bisa langsung sama kayak si yang baru si 99 bisa langsung di for nya oke ini untuk RGB nya nih set RGB nah terus yang analog write nya disini untuk yang spectrum itu nilainya full low atau high tapi bisa di antaranya dengan spectrum nya kan itu pakai analog write pakai intensitas RGB nya oke perlu diperhatikan nilainya disini 0 sampai 255 ini kalau kalian lihat disini amatin 0 sampai 255 jadi untuk write ada 2 digital write dan analog write 2 ini kemudian yang analog write itu cuma bisa di pin digital yang mendukung PWM kalau disini pin nomor 356 9 10 11 itu bisa analog write oke saya cek kodenya ini saya uncomment dua-duanya jadi nanti programnya menunjukkan main color suara utama RGB CMYK K nya gak ada ya K nya mati kalau black gak bisa dia terus setelah itu spektrum jadi ya kayak berdenyit gitu oke kita coba jalankan ini red green blue kemudian kuning CMYK k nya gak ada langsung putih terus ini yang show spektrum nanti balik lagi ke RGB nah kayak gini terus terakhir putih ini putih ya terus baru spektrum oke ini untuk RGB LED kemudian lanjut ke multiple LED jadi kita pasang LED sebanyak 8 terus setiap LED terhubung ke pin nomor 2345 2-9 kemudian tiap LED diberi resistor terhubung ke ground nanti kita bisa bikin LED berjalan jadi bisa berjalan searah atau ping pong bolak-balik dan yang lain-lain kemudian disini kita ngontrol 8 LED maka kita pakai array nanti di kodenya untuk memudahkan jadi tidak usah sebaris sebaris 8 baris tinggal pakai looping saja for loop oke terus cara menyusunnya langsung saja tidak harus sama persis disini letak di breadboard yang penting rangkaiannya sesuai dengan skema di atas sini jadi tiap light ke pin nomor 2 sampai 9 kemudian jangan lupa tiap light diberi resistor kalau enggak nanti ada warning nya di tinker cat kemudian ground ke ground 5 volt ini enggak kita pakai oke ini saya beralih ke rangkaian yang selanjutnya oke seperti ini ini simple saja jadi pin 2 sampai 9 terus kita enggak pakai analog write kita pakai digital write terus yang nanti bisa lampu berjalan atau yang lain bolak balik dan seterusnya kemudian ground ke ground sini saja biar dekat kemudian untuk kodenya jadi letpin sini kita pakai array sama dengan sintaknya sama dengan array DC kemudian setup kita set pinnya sebagai output ini bisa pakai looping jadi for kemudian for in kemudian disini tinggal sebaris saja letpin i output jadi for in dari 0 sampai 8 sampai 7 kemudian disini fungsi utama ada macam-macam fungsinya yang di bawah ini one after another jadi satu-satu nyala kemudian one on at a time berarti yang nyala itu satu saja kemudian dia berjalan kemudian pingpong jalannya bolak-balik kemudian marquee ini seperti teks berjalan tapi disini kan gak bisa bikin teks karena cuma sebaris kalau mau bikin teks itu misalnya bikin let nya 8x8 bentuknya array kemudian terakhir random silahkan dicoba terus ini kodenya tiap fungsi tiap fungsi delay nya beda-beda nanti tergantung efek yang diinginkan kemudian untuk meng-set nyalanya pakai looping for oke kemudian untuk fungsi yang lain hampir sama pakai looping for terus logiknya saja yang beda silahkan dicermati terus disini yang baru ada fungsi random ini untuk memilih random dari 0 sampai berapa ini maksimalnya 8 dari 0 sampai 7 oke kita coba semuanya jadi one after another terus one on at a time dan seterusnya dari yang fungsi pertama dulu nah ini satu nyala terus dua nyala dan seterusnya terus yang one on at a time cuma satu lampu yang nyala tapi dia jalan ke depan kayak gini terus ping pong sama dengan one on at a time tapi bolak balik terus marki ini 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 text berjalan tapi disini gak bisa kita lihat text karena cuma sebaris nah ini kalau ada text berjalan misalnya text nya dua kolom nih dia jalan terus terus random ya random aja ini random led tapi tiap yang nyala cuma satu di tiap waktu yang nyala cuma satu led kemudian led yang mana itu random ini yang multiple led yang paling keren ping pong saya coba bikin lagi yang lebih keren stop oke itu yang ke empat oke lanjut ke push button jadi setelah yang lalu-lalu kita belajar output nah sekarang kita belajar input inputnya dari push button eh kemarin udah input ya input potensiometer ya oke kita coba yang ini inputnya digital jadi push button inputnya 0 atau 1 oke jadi ada 2 tombol ya nanti kita bisa program di arduino nya jadi kalau tidak terhubung jadi kalau tidak dipencet itu pin nomor 2 bernilai high jadi kita sambungkan ke 5 volt jangan lupa beri resistor kalau 5 volt langsung itu boros jadi berikan resistor atau bisa juga nanti short circuit jadi 5 volt langsung tombolnya dipencet terhubung ke ground itu konslet nanti arusnya tinggi banget karena gak ada hambatan jadi berikan hambatan ini nilainya tinggi 10 disini 10 kilo biar hemat makin tinggi makin kecil dayanya terus nah ini namanya resistor pull up pull up jadi supaya pinnya dipull ke high nah kalau gak pakai resistor itu kalau gak terhubung ini gak dipencet buttonnya itu voltasenya floating ini gak 0 gak 1 itu juga boros juga terus kalau dipencet kan 0 terhubung ke ground kalau gak dipencet gak pakai pull up resistor itu nilainya floating jadi tengah-tengah antara high dan low oke skemanya seperti ini kemudian ini cara menyusunnya ya mungkin tombolnya di tinkercad lebih kecil tinggal diselesaikan jadi tombolnya ditaruh di tengah-tengah ini kalau diradik harusnya ada tahu nih dia menghubungkan pin yang sebelah kiri ke kanan jadi yang kiri atas bawah nyambung kanan atas bawah nyambung tapi kanan kiri ini terputus tersambung kalau tombolnya dipencet oke disini kalau kita pencet salah satu itu lampunya akan menyala nah kenapa salah satu nanti tinggal di program saja di Arduino Arduino kalau keduanya kita pencet malah tidak nyala ini sama dengan XOR atau kalau tidak mau pakai Arduino ya sambungin ke IC XOR itu lebih murah kalau pinginnya sirkuit akhirnya seperti ini saja oke kita coba kan kita mau nyoba di Arduino ini apa Construct IF yang pakai N dan OR oke untuk yang tombolnya terhubung ke pin nomor 2 dan 3 kemudian latenya pin 13 ini standar jadi pin nomor 2 dan 3 sebagai input kemudian pin nomor 13 sebagai output oke ini teorinya ini sudah ini untuk di dalam IF untuk mengecek kondisi sama dengan tidak sama dengan dan atau ini tidak oke kemudian pin mode yang tadi output yang sekarang kita set sebagai input pin nomor 2 dan 3 kemudian untuk membaca inputnya pakai digital read membaca 0 atau 1 terus nah ini untuk persabangannya pakai IF oke kita coba kan di Tinkercad oke saya bahas dulu rangkaiannya jadi untuk inputnya masuk ke pin 2 dan 3 jangan pakai 0 1 ini buat komunikasi serial jadi pin 2 dan 3 terus pin 2 ke tombolnya nah kalau tombolnya tidak ditekan itu nilainya 1 high karena ada pull up resistor jadi ini harus nih ini kalau tidak ada pull up resistor nah kalau tombolnya tidak ditekan nilainya berapa nih nilainya yang tidak terhubung tidak 0 tidak 1 jadi pakai pull up resistor nilainya disini 10 kilo ohm biasanya nilainya tinggi agar lebih hemat daya kemudian kalau ditekan nanti dari pin nomor 2 ditekan ini tombolnya terhubung ke ground nilainya low 0 yang tombol yang satunya juga sama terus untuk led biasa aja dari pin 13 sebagai output masuk ke kaki yang positif terus keluar ke kaki yang negatif resistor nya 330 ground nya ngambil dari yang ground sini kemudian 5 volt ngambil dari yang 5 volt di arduino yang dibawah di atas gak ada nih ini harusnya kasih 5 volt ya oke terus udah itu aja kita cek kodenya nah perilakunya ini XOR jadi kalau salah satu dipencet lampunya nyala kemudian kalau kedua-duanya dipencet lampunya mati perilakunya bisa kita program di arduino oke ini pin untuk button 23 pin untuk led nomor 13 kemudian ini untuk menyimpan state button 1 dan button 2 setup yang untuk button itu sebagai input pinnya yang led sebagai output oke ini simple aja untuk membaca pakai digital read dari pin nomor 2 dan 3 kemudian untuk perilaku XOR nya disini kalau yang tombol 1 low tombol 2 high oke kan kemudian atau kalau tombol 1 high tombol 2 low oke juga maka lednya nyala selainnya lednya mati jadi perilakunya XOR disini ini bisa kalian program misalnya di program kalau mau nyala kedua tombol harus ditekan itu disini program sini oke kita coba jalankan ini saya tekan tombol 1 nyala tombol 2 nyala kemudian saya tekan keduanya ini tanya pakai shift 1 tombol 2 saya tekan dua dua nya tidak nyala oke itu untuk input jadi pakai digital read jangan lupa untuk tombol nilainya nilai input digital read itu harus low atau high tidak bisa di tengah tengah beda dengan analog read supaya tetap high itu pakai pull up resistor atau sebaliknya supaya tetap low pakai pull down resistor tergantung pas ditekan tombolnya mau low atau mau high oke itu saja untuk materinya untuk tugasnya silakan rancang lampu lalu lintas pakai led RGB atau lampu hias yang lampu berjalan tadi silakan bikin variasinya pakai multiple led jadi misalnya variasinya berubah kalau ada tombol yang ditekan silakan ditambahkan input output nah ditambahkan input untuk yang multiple led tadi kalau yang tadi kan kita otak atik langsung di kodenya nah sekarang bisa juga yang multiple led tambahkan tombol jadi kalau tombolnya ditekan dia akan ke variasi yang lain kayak lampu hias jadi ada tombolnya tuh kalau ditekan dia polanya berubah oke bisa dua nih ya rancang lampu lalu lintas ini gampang sih RGB terus tinggal kasih delay atau kayak yang lain lampu penyebrangan kalau ada tombol ditekan dia warnanya akan kuning flash sepanjang berapa detik kayak gitu buat orang nyebrang atau lampu hias dengan variasi yang lain atau variasi yang tadi juga bisa kemudian tambahkan tombol jadi kalau ditekan tombolnya variasinya akan berubah oke itu saja untuk praktikumnya nanti kalau sudah jadi linknya silakan di upload di submit ke LMS nanti saya buatkan assignmentnya di LMS oke baik itu saja untuk praktikum kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh